Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Divaldo Alvis ingin Persik Kediri, bermain gaya keras, khas Jawa Timur. Persik Kediri tengah dalam tren yang positif, menjelang laga lanjutan Liga 1 Pekan ke-16, untuk menghadapi Persikabobogor. Divaldo Alvis terus meminta anak asuhnya tetap berjuang, agar bisa keluar dari zona degradasi, untuk putaran pertama ini. Menurut sang pelatih, skuadnya tengah dalam kondisi siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Usai meraih kemenangan perdana di Pekan lalu. Mantan pelatih persebaya itu, juga menyebut tim macan putih yang diasuhnya, mulai semakin kompak. Saya kira mental kita sangat baik. Pemain mau menang, dan mau usaha untuk cari 3 poin. Karena kita tahu, kita ada di papan bawah. Kita harus menang di tiap laga, untuk kota Kediri, ujar Divaldo Alvis. Untuk laga berikutnya, Divaldo Alvis meminta anak asuhnya mengeluarkan karakter khas Jawa Timur dan Kediri, yang keras dan ngeyel. Dia ingin semua pemainnya mampu tampil fight, layaknya petarung. Ada pun lawan yang akan mereka hadapi. Divaldo Alvis menyebut Persikabo adalah tim yang bagus, dengan lini depan dan tengah mereka cukup kuat. Namun, pelatih berpaspor Portugal itu yakin, bahwa timnya mampu kembali meraih poin penuh, dan menjauh dari degradasi. Ini bukan kemenangan yang gampang. Tapi, saya yakin pemain kita besok akan kerja keras. Dengan karakter khas Jawa Timur, dan karakter Kediri, yang saya mau besok. Tentunya fight sampai mati. Tegas Divaldo Alvis. Seperti diketahui, Persik Kediri masih berada di zona merah dengan mengumpulkan sembilan poin. Tim Macan Putih hanya berada satu strip di atas Barito Putera, yang berada di dasar klasemen. Jelang laga kontra Persikabo, Badai Cedera menghampiri tim Macan Putih. Sistem gelembung pada lanjutan Liga 1, menjadi momok bagi kebugaran tim Persik Kediri. Setelah melakoni empat pertandingan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, banyak pemain yang sudah bertumbangan. Setidaknya, ada tiga penggawa tim Macan Putih terancam absen, pada pertandingan sisa putaran pertama. Ketiga pemain tersebut, datang dari barisan pertahanan. Mereka yaitu Dani Saputra, Fafa Mario Yagalo, dan yang terbaru sang keeper Dikri Yusron. Dikri mendapat cedera saat melawan Dewa United. Keeper tersebut ditarik keluar oleh pelatih Divaldo Alvis, pada menit ke-40, setelah bertabrakan dengan pemain Dewa United. Hingga kemarin, tim pelatih Persik Kediri masih memeriksa kondisi Dikri Yusron. Ada benturan di bagian paha kiri. Agar tidak berbahaya lebih lanjut, makanya kami ganti dia. Ujar Divaldo Alvis. Selain Dikri Yusron, dua pemain lain yang cedera adalah Dani dan Fafa. Keduanya difonis cedera, setelah menjalani pemeriksaan dari dokter tim. Saat ditanya mengenai hal itu, yang berpengaruh karena jadwal padat. Divaldo Alvis mengatakan bisa saja. Kedua pemain itu, yakni Dani dan Fafa, mengalami cedera saat pertandingan. Dani Saputra kurang fit, lalu Fafa mengalami cedera, saat pertandingan terakhir di Maguho Harjo. Imbu pelatih asal Portugal itu. Ia juga mengatakan, bahwa rumput lapangan di Stadion Maguho Harjo, juga dalam kondisi yang terus menurun. Faktor tersebut tentunya bisa membuat pemain lebih mudah cedera. Divaldo Alvis juga menambahkan, pertandingan yang dipusatkan dengan sistem gelembung dan jadwal padat akan membuat pemain kelelahan. Meski demikian, dia memastikan para penggawannya tetap berjuang keras, untuk menatap pertandingan selanjutnya. Terlebih lagi saat ini, Persik ke diri tengah dalam tren positif tak terkalahkan, dalam tiga pertandingan terakhir. Pemain kita terus bekerja keras. Semoga sampai paru musim selesai, kami bisa terus bermain dengan maksimal, tanpa ada yang cedera lagi, tutup sang pelatih. Terima kasih telah menonton!